Pembelutangkis Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil melangkah ke babak final kejuaraan bulutangkis Asia 2023. Ginting berhasil menyegel tiket final usai menghempaskan wakil dari Jepang, Kenta Suniyama, dalam dua game langsung. Pembelutangkis berusia 26 tahun itu berhasil menang 21-13 dan 21-16 dalam waktu 37 menit pada pertandingan yang berlangsung di Sheikh Rashid bin Hamdan Indor Hall, Dubai, Sabtu, 29 April 2023. Dengan hasil pertandingan tersebut, Ginting berhasil menyamakan rekor pertemuannya dengan Kenta Suniyama menjadi imbang 3-3. Seperti diketahi, sebelumnya rekor pertemuan masih dipegang oleh Kenta dalam lima pertandingan yang dilakoni keduanya. Saya tidak terlalu banyak memikirkan tentang pertandingan hari ini, kami sudah sama-sama tahu, sudah sering bertemu juga, ujar Ginting. Saya kalah di pertemuan terakhir tapi kondisi di sini berbeda dan saya pastinya punya kesempatan lagi untuk menang. Tadi hanya coba bermain lebih tenang dan tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, jelasnya. Pada pertandingan Pamungkas, Ginting akan menghadapi unggulan nomor tujuh asal Singapura, Loh Kinyu. Loh Kinyu berhasil mengamankan tiket final usai mengalahkan wakil dari Cina, Lu Guangzhou, 21-19 dan 21-15. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan ke-6 bagi Ginting dan Loh Kinyu, yang mana rekor pertemuan masih dipegang oleh Ginting, 3-2. Keduanya terhier kali bersuah pada BWF World Tour Finals 2022. Kala itu, Ginting berhasil menang dua game langsung, 21-12 dan 23-21.